Kalian fotografer wedding, Udox TT520M2 ini tuh gak ada delay temen-temen Nah kalian wajib banget punya alat yang satu ini Gue bakalan bahas singkat di video kali ini, tapi sebelumnya kita putar lintronya, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Faro Aji Channel Oke temen-temen, di video kali ini gue mau sedikit bahas tentang flash eksternal dari Godox Yaitu di tipe TT520M2 Dimana flash ini tuh yang sering gue pake ketika gue ada proyekan wedding Temen-temen menggunakan kamera Sony ZPS 10 Kebetulan juga ada subscriber gue dan ada yang komentar juga tentang flash eksternal Godox TT520M2 ini Kalo misalnya dipake di Sony ZPS 10 itu kayak gimana Nah gue mau sedikit nge-review aja ya, nge-review mungkin udah lama banget sih Ini tuh flash yang tipe lama temen-temen ya Gue sedikit ngebahas dulu dari mulai yang ada di flash ini Gue bakalan bahas sedikit aja gak akan sedikitnya mungkin Nah kan kalo misalnya flash ini tuh udah pake baterai 4 ya Temen-temen baterai 4 Temen-temen disini kalo misalnya dulu gue punya juga di Speedlight ya Di merek Speedlight Ini juga termasuk baru yang gue pake Nah disini tuh udah ada 4 channel untuk dipake trigger ya temen-temen ya Bisa pake triggernya tuh sampe 4 channel Ini bisa di on-offin sampe 4 channel Terus juga disini ada untuk intensitas sehayanya bisa kalian turunin di bar 1 Atau gak bisa di full Ini ada banyak lah bar yang ada sekisaran 7 Atau 8, 8, 8 bar Terus modenya disini ada M, S1, S2 ya temen-temen Sama kalo misalnya kita menggunakan di Speedlight juga Disitu juga kita ada dari M, S1, dan S2 Nah kalo M ini tuh biasanya gue pake di Sony temen-temen Dan S1, S2 itu kalo gak salah ada di mode kamera-kamera tertentu ya Ini gue universal ya Kalo misalnya si Flash External Godox TT520 Mark II ini tuh universal temen-temen Kalo misalnya menggunakan di Sony ZPS 10 Atau gak di Sony-Sony yang lain Atau gak di Canon, atau gak di Nikon, atau gak kamera yang lainnya Ini bisa digunakan temen-temen Nah kalo misalnya kita nyalain nih seperti ini ya temen-temen Terus ini ada di powernya Mau se powernya, mau kayak gimana Nah ini tuh sebenernya Sesuatu alat yang Menurut gue penting gak penting ya temen-temen Kalo misalnya kita di dunia wedding Menurut gue kalo ini Penting banget itu ketika Mungkin si ruangan itu Tidak terlalu Tidak terlalu terang dan kurang Kurang banget si Cahayanya temen-temen Nah ini sangat membantu banget ya Kita menggunakan si Godox ini Kalo misalnya bagusnya tuh bagus yang Tipe mana ini, tipe yang paling atasnya Atau gak tipe-tipe yang Mungkin yang lebih mahal Kalo menurut gue ya temen-temen Kalo misalnya Apa untuk kebutuhannya Untuk flash untuk menerangi ya Cahaya gitu Cahaya untuk kebutuhan cahaya Kalo intensitas cahayanya itu bisa Apa ya Bisa memenuhi ya Apa untuk membantu Membantu ketika kita memotret Gak masalah temen-temen Walaupun harganya tuh gak terlalu mahal Yang penting fungsi Temen-temen yang penting fungsi Fungsinya tuh seperti apa Nah ini tuh Kalo misalnya kalian pengen tau hasilnya Kalian bisa lihat aja hasilnya Yang gue bakalan kasih Liat ke temen-temen Mungkin nanti di akhir video Hasil dari Motret menggunakan Kamer Sony ZPS 10 Menggunakan si Flash eksternal ini Nah gue Kalian kasih tau ke kalian semua Mungkin Di akhir video atau enggak Kalian bisa cek aja Di konten sebelumnya Yang gue di POV Fotografi ketika gue wedding Nah terus ini tuh Harganya tuh Menurut gue ya Menurut gue harganya tuh Kisaran 600-700 ribuan Murah ya Menurut gue gak begitu mahal ya Untuk kualitas yang menurut gue Ini tuh udah mencukupi banget Ketika kalian Memotret ya Temen-temen Memotret wedding Atau gak memotret model Atau enggak Kalian memotret studio Ya ini cukup banget sih Ini kalo misalnya Kalian cuma punya satu Juga kalian bisa Di boncing ya Di boncing ke atas Kalo bisa kalian Menggunakan diffuser Ini bisa langsung Ditekuk seperti ini Langsung ke Diffusernya Kalo misalnya Gak punya diffuser Kita harus pantulin ke atas Biar gak terlalu Nembak ya Ke objeknya Nah Ini gue bakalan Masukin ke Sony ZPS 10 ya Nah Seperti ini temen-temen Nah Kayak gini Nah ini Nah gue kan ini Pake lensanya Lensa wide ya 10mm Lensa sigma Lensa sigma Terus Pake adapter Adapter com light Ini kita nyalain ya Kita coba Ini pake speednya Nomor 1 Ya Powernya Power nomor 1 Nah Ini misalnya Nah ini Satu nih Itu kalo gak salah Tuh udah bisa Bruce temen-temen Kalo di Godox TT520 Mark II Ini tuh bisa Bruce ya Kecepatan Si flashnya Coba ya Kita cek Nah Ini udah bisa Bruce Jadi enak nih Si Flash ini tuh Kita bisa Memotret Bruce Jadi bisa cepet ya Kadang ada juga Flash-flash Yang belum Apa Belum bisa Pake Bruce Jadi cuman Jepret Terus ada beberapa detik Kita Delay ya Delay Tapi kalo misalnya Godox TT520 Mark II Ini tuh Gak ada delay Temen-temen Bisa kebilang Cepet sih Karena IPS-nya Si Sony ZPS10 Kan udah Udah cepet ya Si apa Yang high-nya Bruce-nya itu Cepet banget Ini bisa kekejar Kita cek lagi Ini Keren banget kan Jadi kalo misalnya Kalian butuh Kecepatan Untuk menangkap Yang bergerak cepat Terus pake flash Nah ini Kalian rekomendasinya Itu pake Godox TT520 ini Ini pake Sony ZPS10 Ini masih Membantu banget sih Gue kalo wedding Itu pake Godox ini Nah ini Lumayan berat sih Kalo misalnya kita Dikombine sama Lenser-lenser besar Ini berat banget Bisa lihat sendiri ya Ini penampilannya Nah kalian juga bisa Combine ya Flash ini tuh Menjadi di Strobis Strobis itu Kalo misalnya Kalian menggunakan Stand ya Di stand Nanti kalian pake diffuser Jadi ibaratnya Jadi apa ya Pake trigger Nanti bisa Strobis Nah itu tuh Teknik Teknik fotografi Yang menggunakan trigger Jadi kita Bisa Lebih maksimal Bereksplore tentang Apa Cahayanya Jadi bisa dari Sudutnya kita ubah Gitu ya Menggunakan ini Ini bisa Pake trigger lagi Gue ada triggernya pake Nice photo Itu yang murah banget Tapi ya fungsionalnya Masih Sangat membantu Jadi kalo misalnya kalian Minim budget Minim budget Jangan sampai kalian Insecure gitu Yang penting kalian tuh Fungsinya tau Dan bisa menggunakannya Jadi Jangan sampai Keterbatasan ya Keterbatasan kalian Tidak punya alat Yang mungkin tidak Mahal Atau gak tidak Seprofesional orang lain Tapi kalo misalnya Fungsinya masih Aman gitu Untuk digunakannya Ya kalian tetep Gas aja terus Tetep berkarya terus Sampai kalian bisa Menabung Sampai kalian bisa Memiliki Apa yang kalian inginkan Jadi jangan terlalu terpaku Aduh gue gak punya Gitu gak punya Alat yang lengkap Dan gak punya Apa gak punya yang Alat-alat yang Mungkin seprofesional Orang lain gitu Yang penting kalian Mulai dulu aja Terus berkarya ya Temen-temen Oke temen-temen ya Kalo misalnya Kalian cari Godok TT520 Mark II Ini kalian bisa Cek aja di deskripsi Ya temen-temen Dan kalo misalnya Kalian cari Alat-alat Yang lainnya Kalian juga bisa Di deskripsi Itu gue cantumin Alat-alat yang gue Pake saat ini Boleh dari Lighting Kamera Terus juga Stand Terus juga ada Lighting-lightingnya Lighting-lighting semua Misalnya dari kiri kanan ini Gue cantumin Di deskripsi Itu gue cantumin semua Dan jangan lupa buat temen-temen Di follow Instagram gue juga Yang ada di deskripsi Dan jangan lupa Di subscribe channel Youtube gue Oke mungkin segitu aja Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Mohon maaf Jika dikesel Dan kalau belum subscribe Kalian bisa klik dulu Lupa subscribe-nya Dan klik Dan jangan berikan Ketika kalian Video terbaru Dari gue See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax